Halo, Talavers! Harry Maguire, sang kapten setan merah yang sempat malu saat timnya dikalahkan Liverpool tempoh hari. Yah, Maguire patas malu. Digilas 5-0 oleh rival abadinya. Menyanyiakan lini depan yang berbakat, lini tengah dan pertahanan malah payah yang salah satunya diperkuat Maguire. Tapi tunggu, Talavers! Konten ini tidak akan merekap kebelunderan Maguire selama dua musim yang lucu sekali. Kita hanya akan membicarakan mobil dan perjalanan karirnya saja. Fans MU, jangan sedih ya! Lahir di tahun 1993 di Shevelds, Inggris, Maguire memulai karir junior di Shevelds United sebelum masuk ke tim utama di tahun 2011 dan menjadi pemain terbaik dua kali berturut-turut. Tahun 2014, ia pindah ke Hull City dengan harga transfer 2, juta pound sterling atau setara dengan 48,6 miliar rupiah. Tahun 2017, ia pindah ke Leicester City dengan nilai transfer mencapai 12 juta pound sterling atau setara dengan 233,6 miliar rupiah. Perjalanan karirnya pun cukup cepat, mengantarkan Hull City promosi kekasa tertinggi Liga Inggris meski harus terdegradasi lagi. Membuatnya mendapat penghargaan sebagai pemain terbaik Hull City musim 2016-2017. Dan saat bersama Leicester, 76 permainan ia tercatat mencetak 5 gol dan 3 asis. Kembali mendapat penghargaan pemain terbaik Leicester musim 2017-2018. Hingga akhirnya berlabuh di setan merah dengan nilai transfer terbesar untuk back tengah dalam sejarah MU. Yaitu 80 juta pound sterling atau setara dengan 1,5 triliun rupiah. Enam bulan bergabung, Oda Dingmang Ole mengangkatnya menjadi kapten tim. Selain itu, ia juga memperkuat timnas Inggris di Piala Dunia 2018 dan UEFA Euro 2020. Di MU, permainannya sempat lumayan sebelum mengalami cedera kaki saat berlaga melawan Aston Villa di pekan ke-35 Liga Inggris. Setelah itu, back kanan andalan Oda Dingmang Ole ini dinilai makin buruk. Mari kita lupakan sejenak pertandingan-pertandingan Liga Inggris musim 2021-2022 yang memalukan. Kita nggak akan fokus di kesalahan-kesalahan individu kapten ini. Karena tetap saja, Maguire masih menjadi back termahal yang saat ini harganya setara dengan 3 back plus 1 keeper Chelsea. Empat pemain yang memperkuat lini pertahanan Chelsea yang lagi mantap-mantapnya. Pantaskah Maguire semahal itu? Ya, pantas-pantas aja. Permainannya konsisten kok. Konsisten blundernya. Bercanda. Belum lagi, Liga Inggris emang punya daya tarik tersendiri dalam industri sepak bola. Dan pemain lokal selalu mendapatkan nilai tinggi. Fisik Maguire adalah salah satu keistimewaannya. Dengan tinggi badan 1,94 meter, Maguire adalah ancaman di udara dari sepak pojok dan bola-bola mati. Untuk semua back tengah Liga Premier, Maguire lah yang lebih banyak berkontribusi dalam penciptaan gol. Bergabung dengan para gelandang mengumpan bola ke lini depan. Maka masih terhitung wajar jika ia menjadi back termahal saat ini. Dengan nilai-nilai transfernya dan kontrak di MU membuat penghasilan Maguire meningkat drastis. Dan menjadikannya salah satu pemain yang mampu menjalani hidup lebih dari cukup. Membeli mobil-mobil mewah yang berderet di garasinya. Yang masuk dalam jajaran mobil yang dimiliki oleh sang back ini adalah Audi A5 S Line. Mobil yang harga pasarannya dibanderol sekitar 1,4 miliar rupiah, lift back 4 pintu dengan mesin berkapasitas 1.984 cc turbo. Dan tenaganya bisa mencapai 190 dk dan torsi 320 nm. Jenis Audi ini bisa di custom sesuai keinginan calon pemilik. Dan varian terbaru 2021 Audi A5 Sport S Line-nya berjenis 4 silinder inline turbo dengan kapasitas 1.984 cc berteknologi TFSI Quattro. Menghasilkan tenaga maksimum 187,4 hp dan 241,6 hp dengan torsi maksimum 320 nm dan 370 nm dan bertransmisi 7 kecepatan S-tronic dual clutch. Range Rover Vogue Maguire juga pernah dikabarkan menaiki mobil Range Rover Vogue dengan plat HA-11 RR-Y yang harganya sekitar 80 ribu pound sterling atau setara dengan 1,5 miliar rupiah. Mobil bermesin AJ200 dengan kapasitas 1.999 cc, 4 silinder, turbocharger, bisa menghasilkan tenaga 245 hp dan torsi 365 nm dan bertransmisi otomatis 9 percepatan. Untuk kehidupan, ya selayaknya manusia di bumi, Maguire menjalani seperti kebanyakan orang. Bercinta dengan kekasihnya Fern Hawkins, berkencan di bar dan jalan-jalan menggunakan kapal pesiar. Pulang dari lapangan, bermain sejenak bersama rekan setim, menonton TV di rumah dan berkumpul bersama adik dan kakaknya. Ya, Maguire memang dikenal sangat kekeluargaan, humble dan sederhana. Walaupun sebenarnya, kesederhanaan, kekeluargaan dan kehambelannya gak dibutuhkan di lapangan hijau dan harga fantastis harus setara dengan permainannya yang cantik. Semoga Lord kita ini gak ngelawak lagi ya di pertandingan-pertandingan selanjutnya. Sampai jumpa di pertandingan MU selanjutnya. Eh, video auto populer maksudnya.